Pemilik pastor Putra Siregar ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan dan kini ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Saat Putra Siregar ditahan, Septia Yetri Opani selaku istrinya tetap berbagi kebaikan untuk sesama. Diunggah dari akun media sosialnya, terlihat istri Putra Siregar itu sedang membagikan minyak goreng untuk para pengguna jalan. Minyak goreng kemasan yang dibagikan istri Putra Siregar tersebut lebih dari seribu liter. Ada berapa banyak sih bunda? Ada seribu liter yang mangal kita bagi. Wah, ada lebih ya. Dari berbaginya di toko juga ada, terus kita juga bagi-bagi di jalan nih, Masya Allah nih. Kita bagi-bagi di jalan sama bunda, safety. Teman-teman kita lagi bagi-bagi minyak nih, seribu minyak nih, dari Papi Putra Siregar. Amanahnya ya bunda ya? Nih, terus juga ada Kak Intan. Hai, juga ada Kak Jess. Nih, Masya Allah berkau ya bunda ya? Bismillah. Amin. Ibu-ibu PKK, bagi-bagi apa kak? Bagi-bagi minyak, goreng. Bagi-bagi minyak, minyak. Bismillah, meneruskan amanah dari Papi. Ya Kak Sipti ya? Kita bagi-bagi di jalan sama bunda, safety. Teman-teman kita lagi bagi-bagi minyak nih, seribu minyak nih, dari Papi Putra Siregar. Amanahnya ya bunda ya? Ya. Nih, terus juga ada Kak Intan. Hai. Juga ada Kak Jess. Nih, Masya Allah berkau ya bunda ya? Bismillah, amin. Ibu-ibu PKK, bagi-bagi apa kak? Bagi-bagi minyak, goreng. Bagi-bagi minyak, minyak. Bismillah, meneruskan amanah dari Papi. Ya Kak Sipti ya? Asyokat, abang. Siap. Ibu-ibu PKK, bagi-bagi minyak. Terima kasih.